kita kembali tutorial kita apa? iya pak kita sudah mencoba mencoba kita coba sampai bapak itu saya coba rambutmu rambutmu sudah saya tahu apa? boleh sejamnya saya waduh nanti pak sudah ada nah ini rambutnya saya tahu ini ini saja saya tidak tutupkan rambut rambut ayo anda menunggu ini saya sudah menunggu ini saya tidak 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 menunggu ini merekata 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 pake ringan protein Hai Nah setelah Bolo-bolo teman-teman lihat semuanya ya Keadaan rambutnya seperti apa Seperti yang saya lihatkan tadi Rambutnya itu ujungnya benar-benar rusak Kering dan gampang banget patah Untuk disisir saja sangat susah sekali Nah ini ya cara pengobatan pertama Lihat perhatikan sampai selesai ya teman-teman Yang pertama diobati adalah di bagian akar Dari jarak 2 cm Pokoknya jangan sampai kena kulit Dan di bagian ujungnya Itu harus disisakan yang bagian kering tadi Jadi ini yang saya obatin tuh Dari jarak 1 sampai 2 cm Dan saya sisakan di bagian Ujung yang kering tadi Nah setelah selesai semuanya Baru dilatakan kembali Hanya saja obatnya tuh sangat tipis-tipis sekali ya Yang di bagian ujung yang sangat rusak sekali itu Karena ini pengobatannya Ini tidak membutuhkan waktu yang lama Hanya 35 menit saja Biasanya ada yang 45 menit sampai 1 jam Tapi kalau rambut ini hanya 35 menit Karena rambutnya sudah sangat rapuh sekali Nah ini saya ratakan ya Obatnya tipis-tipis saja ya teman-teman ya Jangan sampai tebal sekali Karena ini untuk mengimbangin saja Supaya yang krus itu tidak naik lagi menjadi lebih parah Setelah itu kita bilas Nah coba kita lihat jam dulu Jam setengah 6 lebih Nah ya Setelah itu kita bilas Bilas menggunakan air biasa Tidak perlu menggunakan sampo Tidak perlu menggunakan kondisioner Hanya dibilas sampai bersih Nah ini ya Coba setelah dibilas Kita keringkan Kita lihat di bagian ujungnya Di bagian ujungnya Ini tidak merubah sama sekali Rambut yang sebelumnya diobatin ya Jadi tidak masalah Karena Rambut yang sebelumnya Tidak bertambah krus Artinya rambut masih bisa bertahan Untuk dicatok Dan Suhu catoknya pun Jangan terlalu panas Cukup 180 derajat Dan pencatokannya pun Ingat ya Ketika catok nampil di rambut Itu langsung dilepas Dan jalankan pelan-pelan Agar apa Agar Asep yang ada Di dalam catok itu Itu keluar Tidak mengenai kulit Ini hanya contoh saja Ya Contohnya Tidak sampai selesai Pokoknya Rambut seperti ini Harus benar-benar Hati-hati ya Teman-teman semuanya Tidak boleh Terburu-buru juga Mengerjakannya Penekanan catoknya Pun jangan terlalu Ditekan banget ya Jadi ngambang saja Di bagian ujungnya Terus ditarik Selapis Demi selapis ya Setelah itu Pencatokan selesai Lanjut ke penetralan Penetralan Cukup 15 menit saja Setelah itu Dibilas lagi Nah bilasnya itu Menggunakan Kondisioner Dan dikeringkan Nah ini Setelah Pembelasan selesai Ini Sebelum Saya catok ya Sebelum dicatok Rambutnya Hanya Saya Keringkan Biasa saja Coba Teman-teman Lihat Nanti Di bagian kiri ini Saya akan catok Dan di bagian kanan Saya Biarkan dulu Seperti apa Bedanya Apakah Jauh lebih Bergilau Atau Hampir sama Nah ini ya Untuk pencatokan Kedua kalinya Tidak perlu Seperti yang pertama Tadi Kalau memang Sudah Dibilas Dan Keringnya seperti ini Pembelasan Pencucian Di rumah Setelah 3 hari Dari sini Hasilnya pun Akan sama Seperti ini Oke Coba kita lihat Nah ini Satu Sebelah kiri Saya catok Dan sebelah kanannya Sebelum Dicatok Nah ini hasilnya Setelah dicatok Agak Bergilau banget Karena kena Uapnya itu Yang di sebelah kanan Agak sedikit Kusam ya Nah Jadi emang Kurang Sama ya Sama yang Sudah dicatok Sama yang belum Dicatok Untuk hasil Lurutnya Sudah sama-sama Jatuh Jadi Kalau rambut Seperti ini Untuk kalian Untuk teman-teman Semua Rambut harus Disarankan Untuk Keratin Treatment Masker Rambut Seminggu sekali Atau seminggu dua kali Tergantung waktunya Itu akan Lebih bagus Lebih baik Dan rambut Tidak mudah Rapuh lagi Untuk Bulan-bulan berikutnya Atau tahun berikutnya Jika disemuting Itu akan Lebih oke lagi Pengerjaannya Oke Sampai sini Mungkin teman-teman ya Sudah paham semuanya Untuk jenis rambut Seperti ini Ingat Waktu yang Kalian tentukan Sendiri Terima kasih Sudah Menonton Karya-karya Peter Salon Surabaya Selamat Beraktifitas Hmm Mungkin Ini kok Loh Yes Oke Loh Masa Yes Masa Jelas Loh 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 Saya Mangit Jelas Mudah Mudah ems Yang Tapas Penaw Terima kasih.